Sini semua Ulusalu? Ulusalu ini, Ulusalu sudah mau jalan. Gelombang pengungsi Wamena terus berdatangan di posko peduli Wamena di kantor BPS Toraja, Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dari data yang diperoleh Pemda Tanah Toraja, sebanyak 900 jiwa pengungsi Wamena yang didata langsung diantar ke rumah masing-masing. Pengungsi yang didominasi anak-anak dan perempuan ini ditampung sementara di posko pengungsian kemudian diberikan pelayanan kesehatan serta makanan karena beberapa diantaranya kelelahan. Setelah didata, ratusan pengungsi Wamena kemudian diantar satu persatu oleh petugas gabungan dengan menggunakan kendaraan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah Toraja Utara melalui Dinas Sosial. Kami tergabung dalam seluruh tim posko peduli Papua, Kabupaten Toraja Utara. Jadi penanganannya disini Bapak tidak cuma dari Dinas Sosial saja, tapi kami semua tergabung dalam unsur-unsur seluruh elemen masyarakat. Jadi yang kami sediakan disini yaitu posko untuk menerima pengungsi yang tiba dari Makassar, kemudian kami memberikan penanganan dalam hal pemberian makanan, minuman, kemudian fasilitas untuk lanjut ke wilayah masing-masing. Jadi fokus utama kami juga dari Dinas Sosial terutama pendataan, karena pendataan ini sangat penting. Supaya tidak ada misdata dari Jayapura, kemudian Makassar, kemudian sampai di Rantepau. Karena banyak Bapak yang memang tidak melalui posko di Makassar, tiba di sini. Jadi jangan sampai kita misdata. Jadi memang kami dari Dinas Sosial Toraja Utara fokus di pendataan. Dari Kabupaten Toraja Utara, Joni JTV mengabarkan.